kalau trust nih kenapa kemarin goyang gitu waktu di isyaa itu kenapa tuh das sebelumnya saya ucapkan selamat dulu untuk semuanya ya untuk tiga-tiganya karena kemarin sudah selesai menjalankan PMPL Ladies dan juga baik Indonesia ataupun South East Asia ya nah sekarang nih aku nanya dulu ke das nih halo hari-hari devil das hari-hari devil das Indas Witras nah kalau trust nih kenapa kemarin goyang gitu waktu di isyaa itu kenapa tuh das Indos juara lah ya Indos juara lah saya kenapa nih kok ada ces gitu kenapa tuh kapalnya lagi oleh kapal serigalanya lagi celeng serigalanya lagi celeng habis au kenapa boleh cerita enggak kemarin sih ini doang sih agak kesel pas match iranjel doang sih kenapa kita nggak ada sama sekali kendaraan tuh pas mau rotasi tuh iranjel nggak ada kendaraan wuuh capek juga tuh kalau suruh jalan ya Pak ya oke boosting terus boosting terus boosting terus kalau jadi dari satu match itu bener-bener berpengaruh ke semuanya ya soalnya ini kan perubahan peringkatnya lumayan drastis kan dari yang kemarin di runner up pada season kemarin dan kali ini ternyata masuk ke peringkat ketujuh nih selain faktor nggak dapat angkot di iranjel ada faktor apa lagi kira-kira angkot itu doang sih itu doang sih sama Sarno keculik Oke doang keculik berapa pertama iklan kedua Roses oke dua berarti ya keculik buat game sih udah ngubah gameplay cuy nggak 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 terlalu di awal juga sih cuma pas ini doang ya pas pertengahan Oke baiklah kalau begitu silahkan aku aku mau tanya sama Vanilla Halo Vanilla Halo gimana nih pengalamannya bermain mewakili Indonesia di PMPL Southeast Asia ya gimana ya kan mesinnya baru awal langsung masuk di langsung bermain di set suatu pencapaian yang sangat baik sih nyangka nggak sih dari Gede ini mewakili Gede dan mewakili Indonesia untuk main di PMPL edition Southeast Asia ini nggak nyangka tapi gede-pede aja sih pede-pede aja tapi kalau dari diri kamu nih dan juga rekan satu tim merasa udah bener-bener siap belum di saat kamu akhirnya dapat informasi kalian lolos untuk mewakili Indonesia Hai harus siap harus siap-siapnya dadakan bersih hahaha lolos langsung oh my god orang mah yes lolos ini kita lolos kita lolos Cuma dua game kita lolos gimana persiapan kamu berapa lama untuk menyiapkan PMPL di sini bersama temen-temen apa aja sih yang bikin HP Aduh kok kayak ragu gitu loh kenapa tuh kan kita baru steam sebulan kan latihannya belum sehingga nyampe sebulan full terus tiba-tiba dikasih lagi gitu udah ih kok nggak nyangka gitu udah bisa lolos sampe short is Asia kalian mainnya gimana kemarin waktu apa namanya PMPL di GH apa di rumah masing-masing di rumah masing-masing nah aku mohon maaf logatnya vanila ini agak beda di di luar Jakarta ya pasti mainnya ya dari Manado dari Manado kan pasti nah apa halangannya bermain dari maksudnya maksudnya tidak berada di satu tempat yang sama dengan temen-temen masih banyak miskom gitu sih sama tim Sama tim masih banyak miskom ya berarti member yang lain dari kota apa kita setim Manado semua ada kemarin nggak direncanakan kayak ngumpul semua gitu di satu tempat enggak karena kan itu dua hari lagi terus Oke rumahnya jauh-jauh gitu jauh ya Oke lah ya gitu Oke ya Oh Ojan mau tanya lanjut terus selain masalah komunikasi mohon maaf sekali lagi aku tanya ya sarana dan prasarana ini kayak sinyal apa segala macam mendukung nggak di Manado sendiri sinyal sinyal handphone kayak kemarin kan sempat ada gangguan massal di salah satu provider gitu kan karena putusnya kabel laut itu berpengaruh gak sih ke temen-temen eh ya gede agak jumping sih jaringannya apalagi syukur-syukur pingnya 180-an gitu lumayan tapi bentar, yang ngerasain 180 itu 80 sama 100 dan pink jumping itu semuanya ngerasa apa kamu aja apa gimana Vanilla enggak maksudnya, biasa kan suka jumping ke 400 gitu oh kemarin nyampe nya di 80 sama 100 tapi syukur-syukur 180 iya 180 nge-pick aja gila itu enggak usah nge-pick nembak, ambil peluru aja 180 itu gue kalau naik bagi ya naik bagi itu gue belokin, mobilnya kemana gue kemana itu kayaknya emang lu gak naik mobil ya gue gak bisa main sih lebih ke situnya ya temen-temen mohon maaf nih kalau gitu oke, nah Vanilla kira-kira nih apa masukan kamu untuk gelaran PMP Ladies pengennya kayak gimana, kurang apa, kurang apa ada yang pengen kayak kalau kayak gini kayaknya asik ya kalau kayak gini kayaknya asik ya, kira-kira apa tuh apa ya gak apa-apa jangan malu, nanti aku teleponin Papa Papa Trensen maklum baru pertama santai, aku juga baru disini aku baru nyampe ini gak apa-apa santai, aku baru nyampe kok, tenang aja masnya kayak gimana kamu kan pemain baru juga apa sih yang kamu rasakan ketika kamu bermain PMPL kemarin Ladies dan menurut lo kalau umpamanya ini ditambah kayak contoh nih ah kurang lama matchnya atau ah kenapa sih harus ini ha nah apa kira-kira apa ya istilahnya ya tanggapan ya dari matchnya sih kurang banget kurang banyak, oke kurang banyak apa kurang ini sama kayak yang dibilang Bila tadi gak bisa jadi tolak ukur tim ini udah bener-bener berkembang atau belum kalau cuma dikasihnya itu cuma 2 match 2 match 2 match itu udah pasti keuntungan yang besar banget untuk tim yang ngedapatin BPCD di match pertama itu udah pasti aku aja ya kalau 2 match ya 1 tusun 1 clock out susah minimal 18 gak dapat poin ya gak dapat poin gimana maksudnya ada telepon kepencet ada telepon kepencet ke luar sendiri gitu kan makanya kalau gitu wajan silahkan aku udah cukup sama Mbak Vanila kan tadi kita udah mabrol ke Bila Dustin juga Vanila itu dari Dita sekarang dimana timnya Altrigodione ini kan juga tim yang udah cukup menalang Buana lah di skenario ladies Indonesia seperti itu nah mungkin pertanyaan sama sih karena dengan membahas game lagi game lagi tentu akan sama ya ngeliatnya gak maksimal lah gimana gameplay yang bisa dikeluarkan oleh masing-masing tim dari Altrigod sendiri melihat dengan 2 match kemarin ini gimana gitu harus ditambah matchnya kah atau justru dibuat liga sendiri kah atau gimana menurut Dita iya harus dibuat liga iya harus dibuat liga soalnya kayak fun match aja ya kalau cuma 2 match enggak sesuai sama apa yang udah kita latih kita kan sehari 6 match 6 match dari pasturnya cuma 2 match sehari 6 match 6 match pasturnya cuma 2 match dengernya tapi ini menarik nih karena kan tadi dari Bila sendiri bilang kalau ke saya mungkin belum banyak ketemu skrim gitu ya cuman boleh tau gak sih dari ladies tuh ada gak sih kalian skrim harian yang bener-bener kan kalau PMPL atau kita bilang pro player yang satunya ini ada skrim ya kan dimana yang urut skrim tadi ada tuh duduk disana ilang sekarang mana dia pas udah gak ada ya tadi aja hapet sih iya bener kan ada tadi nah kalau yang ladies tuh ada gak sih mungkin bisa dari Das dulu kali kalau misalnya cewek-cewek nih ada gak setiap hari tuh kalian skrim bareng gitu maksudnya? ya kalau kayak cowok-cowok kan ada nih untuk persiapan PMPL mereka punya skrim yang memang diurus oleh beberapa orang gitu kalau yang ladies ada gak? yang kalian tuh memang rutin setiap hari ada skrimnya dan pesertanya pesertanya peserta PMPL? kemarin buat PMPL ada? berarti berarti kayak apa ya accidental gitu ya maksudnya gak? kalau gak ada PMPL itu tetap jalan atau karena ada PMPL doang? jadi kemarin yang buat PMPL sama yang biasa kita sehari-hari tuh beda oh berarti pada saat mau buat PMPL itu berarti dari pihak Tencent atau kalian juga yang buat begitu? kita semua bikin yang peserta PMPL kemarin oh emang udah ngompakin ya jadi kayak karena mungkin tidak apa ya gak ada yang mengurusnya jadi makanya mereka inisiatif untuk ngebuat skrim sendiri tujuannya buat ngelatih mereka juga dan ibaratnya kayak sedikit ngebaca lah dari tim-tim lain seperti apa gitu apa yang harus dievaluasi buat timnya nah betul maksud gue dengan adanya hal tersebut harusnya makin membuka lagi lah maksudnya skenario di sini kan serius gitu loh pas jadi harusnya kalaupun mau berkembang lagi dari pihak publisher sih bisa lah untuk dikembangkan lagi begitu kan untuk profesional sini dari ladies nah mungkin tadi dari Das kan udah tanya tentang skrimnya kalau dari Babila sendiri sehari-hari dengan bertemu tim-tim dari Indonesia lah bisa gue katakan ya mungkin kalau dari tim luar tadi udah diberi jawaban gak setiap hari ketemu gitu ada gak sih pola-pola permainan yang berulang gitu dan akhirnya kemarin impact banget lah di PMPL Indonesia jadi tau gitu ini ladies-ladies ini tau gitu gimana settingnya atau justru yang lolos kemarin beberapa diantaranya gak pernah ikut skrim juga karena beberapa tim pun gue baru lihat kemarin kayak apa clarity itu kan join di season sebelumnya gak join itu gimana Babila? kalau kayak pola rotasi gitu-gitu ada lah kalau dari skrim itu kayak gak tau berasa banget lagi zonanya sering ke arah Gatka kalau Erenggel kalau Sandok lagi sering ke arah Bukitnya Paradise deket Paradise yang arah bootcamp itu jadi kayak udah tau sih kayak kira-kira yang ketemunya bakal di Early Gang tuh kalau Sandok siapa? terus kalau pola rotasi kayak Erenggel tuh udah tau kira-kira yang muncul dari arah mana tuh siapa karena sering ketemu di skrim sih tim-timnya juga kan dari PMPL nah soalnya juga kita kemarin-kemarin juga dibikinin skrim itu pake room turnamen jadi udah lumayan beradaptasi lah sama pola rotasi dengan waktu yang kayak kalau beda kan sama advance room-nya sama HP yang dari damage kena blue zone-nya ada perbedaan pasti lobby turnamen sama lobby yang memang bebas diakses oleh publik yang biasa dibeli di shop kan ya shop-nya betul